Halo guys, di seri Trapitu Lakon part 3 ini, kita akan melanjutkan kisah Trapitu setelah peristiwa Janur Ireng yang menewaskan hampir seluruh anggota keluarga Arjo Kuncoro, kecuali Sabdo Kuncoro dan Sugik, supir pribadinya. Kisah lanjutan ini akan diadaptasi menjadi film layar lebar berjudul Sewu Dino, sekaligus menjadi film pertama dari seri Trapitu Lakon karya Simpleman. Film ini diharapkan mengulang kembali kesuksesan film KKN di Desa Penari menjadi film terlaris Indonesia sepanjang masa dengan meraih 9.233.847 penonton. Film Sewu Dino diproduksi oleh MD Pictures dan Pick House Film dan akan digarap oleh sutradara Kimo Stambul. dibintangi oleh Mika Tambayong, Karina Suwandi, dan Giselma Firmansyah dan akan tayang di momen lebaran tahun 2023. Simpleman turut terlibat langsung dalam proyek ini dan berharap semoga Sewu Dino bisa tampil lebih mumukau baik dari segi penceritaan hingga visualnya. Kisah Sewu Dino dimulai dari Kiprah Karsaatmojo dalam membendung lepasnya kutukan Rogot Nyowo yang akan menghabisi seluruh Trapitu. Akibat pengusnahan keluarga Kuncoro atau Trabolosedo salah satu dari Trapitu. Untuk pemeran bakar Saatmojo, Simpleman mengatakan ngeri sekaligus takjub lihat aktris yang bakal menjadi pemeran bakar Saatmojo. Wibawanya, auranya gak ada lawan. Mungkinkah aktris yang dimaksud Simpleman adalah Karina Suwandi? Oke guys, di seri Trapitu Lakon Part 3 ini, yuk kita lanjutkan ceritanya dalam peristiwa Sewu Dino. Pasca Peristiwa Janur Ireng Semula, Karsa ingin agar keturunan Kuncoro terakhir, yakni Sabdo Kuncoro tetap dibiarkan hidup agar Rogot Nyowo tidak terlepas. Namun, mempertimbangkan kemungkinan Sabdo akan membahas dendam, Karsa, Sobo, dan Gayatri sepakat mengunci Tragati sebagai penahan Rogot Nyowo. Jaminan pengganti yang lebih baik bahkan jika Kuncoro terakhir tetap harus dilenyakkan. Ketiga Tragati mengikat, Panggit Daleng, Ingon milik Tragati sebagai timbal balik nyawa Karsa dan saudaranya. Sebagai ganti rugi dari habisnya Tragolosedo. Tragati bisa bebas dari kuncian ini apabila Karsa Atmojo tak memiliki penerus Tragara. Dugaan ketiga Tragati ternyata benar adanya. Tersulut dendam atas kematian Intan Kuncoro dan bayi yang dikandungnya, Sabdo berhasil menangkap Ingon Banarogo milik Atmojo dan mengirim balik santet Sewudino pada keluarga Atmojo, senjata makan tuannya. Dengan tipu daya dan bantuan sugit, Sabdo menculik Dela Atmojo keturunan termuda Trahangkara. Setelah seribu hari dan Banarogo kembali bersatu dengan sengarturi, keluarga Atmojo akan tamat riwayatnya. Keluarga Atmojo tewas satu persatu melalui tangan Dela Atmojo yang dalam pengaruh santet Sewudino. Karsa Atmojo harus mengelamatkan Dela Atmojo, satu-satunya cucunya, pewaris Trahangkara. Bersama Bahtamin, abdinya, Karsa menyemuhikan Dela di sebuah bubuk di hutan dan merekrut tiga perempuan muda, Sri, Erna, dan Dini untuk merawat Dela yang sedang dalam kondisi mengenaskan akibat santet Sewudino. Erna tewas oleh sengarturi yang menempeli Dela. Sementara Sri dan Dini yang lahir di hutan yang sama dengan Sabdo yakni Jumat Keliwon dimanfaatkan oleh Karsa dan Bahtamin sebagai sarana untuk menghabisi Sabdo Kuncoro. Dan Sugik kemudian membalaskan dendamnya pada Sri. Sesaat setelah kejadian itu, Boko Lono muncul di hadapan Sri. Apakah Sri akan selamat? Mengingat Simpleman mengungkapkan bahwa Sri adalah salah seorang dari tiga narasumber kisah Sewudino. Setelah selamat dari Sewudino, di kemudian hari Dela Atmojo menggantikan Karsa sebagai pemimpin dari keluarga Atmojo dan menjadi pewaris Ingwon Bana Rogo dan Sengarturi. Dela terpaksa menerima gelar sebagai penerus Terahangkara untuk menahan bangkitnya Rogotnyowo yang saat ini ditahan oleh Tragati. Untuk menjadi seorang pewaris Terahangkara, Dela membatai lima keluarga Abdi, keluarga Atmojo yang tersisa dan memakan potongan daging dari tubuh mereka. Hal keji yang sama dilakukan oleh neneknya, Karsa Atmojo yang membantai 14 keluarga Abdi mereka untuk mendapat gelar Terahangkara. Dela ternyata menjadi Kudro bagi keluarga Atmojo, seseorang yang terpilih untuk mengakhiri keluarga Atmojo. Sebagai satu-satunya Kudro yang lahir dari rahim salah satu Terahangkara, Dela juga menjadi harapan satu-satunya bagi para Kudro yang lain untuk memenangkan perang, melawan Terahangkara, dan mengakhiri riwayat Terahangkara. Rogotnyowo akan menghabisi semua Terahangkara yang tersisa telah dimulai oleh Dela Atmojo. Para Terahangkara yang tersisa melakukan segala cara agar selamat dari kutukan Rogotnyowo dan bersiap menghadapi munculnya Kudro. Dan berjuang menjadi Awu Ratu, gelar bagi Terah yang mampu menjadi satu-satunya Abdi Sang Ratu. Tiga dari tujuh Kudro sudah terungkap, Bayu Saseno, Sugik, dan Dela Atmojo.